Halo semuanya, selamat datang di feednya Sipa. So, di video kali ini aku mau share mengenai tips membuat desain ID card dengan dua halaman gitu ya. Jadi ada cover depan dan cover belakang. Nah, sebelumnya aku udah bikin video part 1-nya di sini. Dan di situ ada pertanyaan request untuk bikin versi yang dua halaman gitu. So, kalau teman-teman penasaran, stay tune terus ya sampai habis. Buka aplikasi Canva, lalu klik plus, lalu ke ukuran khusus custom 5, 4 dan 90 mm, lalu buat desain baru. Nah, ini background-nya. Teman-teman tinggal ganti warnaannya aja. Di sini aku pakai warna pink-nya dengan memasukkan kode warnanya. Nah, kalau udah tinggal ke elemen, lalu search icon mempis. Teman-teman tinggal klik aja. Lalu scroll ke bawah. Nah, pilih yang sebelah kiri, yang warna ungu. Nah, yang itu terus si warna ungunya diganti dengan warna merah. Kemudian diputar, lalu ditaruh di pojok kiri atas, disesuaikan. Nah, kalau udah, di duplikat, diputar ya, teman-teman. Lalu taruh di pojok kanan atas. Nah, selanjutnya, di duplikat jadi dua halaman, karena kita mau bikin kapal depan dan kapal belakangnya. Kita ke elemen lagi, kita ke garis dan bingkai, lalu pilih yang kotak, yang ujungnya agak melengkung ya, teman-teman. Terus disesuaikan, nah sampai ukurannya seperti ini. Lalu ditaruh di ke bawahin, lalu ke elemen lagi, pilih icon yang persegi panjang, di duplikat, ditaruh di bawah. Jadi, ada dua ya, teman-teman, untuk nama dan nama di PC-nya, gitu. Selanjutnya, ini aku mencontohkan untuk logo ya, teman-teman. Jadi, teman-teman bisa taruh logo ke panitiaannya, gitu. Nah, di tengah-tengah ya, teman-teman, di tengah atas. Kemudian, masukkan elemen bulat yang bergaris-garis, lalu di duplikat, dan diposisikan ke belakang. Jadi, ada dua ya, teman-teman. Nah, selanjutnya, ke elemen bingkai ya, teman-teman, untuk memasukkan foto kalian. Nah, kita pilih yang bulat, lalu ditaruh di tengah-tengah. Nah, seperti itu, disesuaikan. Kalau sudah, masukkan fotonya, ditekan, nah, tinggal disesuaikan ya, teman-teman. Ubah warna yang logonya. Selanjutnya, ke teks, lalu tulis panitia seminar. Terserah ya, teman-teman, apakah teman-teman panitia webinar, ataupun panitia talkshow, itu disesuaikan aja, gitu. Ini untuk contohnya saja, untuk jenis font-nya, namanya serikan ya, teman-teman. Lalu, di-duplikat, terus ketik nama kalian. Di sini aku tulis nama aku sendiri ya, si Pak Halida, dengan font-nya namanya kolektif. Nah, lalu disesuaikan di bagian yang kolom atas, di-duplikat lagi, untuk nama di PC-nya. Misalkan, aku taruh contoh di PC marketing, gitu. Teman-teman gak sesuaikan aja, kalau misalkan di PC-nya, di PC design, yaudah tulis di PC design. Udah di cover 1, kita ke cover yang kedua, teman-teman, tambahkan teks, lalu tulis, nama seminarnya, seminar apa, misalkan, seminar inspiratif ya, teman-teman. Kalau udah, ke font, diubah warnanya, lalu ke bentuk, jadi bentuk lengkungan. Nah, seperti itu. Taruh di atas, kalau udah, di-duplikat, lalu tulis temanya, nama tema dari seminar tersebut. Kalau yang aku sendiri, contohnya, Build Your Character for Bright Future, gitu. Itu untuk temanya, ditaruh di bawahnya. Teman-teman, tinggal ketik aja, sesuaikan nama tema, si kegiatannya apa, gitu. Kalau udah, diganti warnanya, aku pakai warna hitam ya, teman-teman. Nah, seperti itu. Selanjutnya, kita ke elemen. Untuk, memilih elemen gelombang ya, teman-teman. Scroll ke bawah, ada di pojok kanan, bawah. Nah, yang itu. Kita putar, lalu posisikan di bawah ya, teman-teman, disesuaikan. Nah, hingga seperti itu. Lalu, ubah warnanya menjadi warna merah. Jadi, semua warna yang tadinya abu, jadi warna merah. Kalau udah, kita ke elemen lagi. Cari elemen penunjang, yang mempresentasikan, tentang si acaranya, gitu. Misalkan kan ini seminar, berarti kan ada perbincangan. Yaudah, kita search elemen talk, gitu. Di search. Nah, ada yang kayak dialog itu, terus kita ke pilih lainnya, gitu. Nah, kita pilih yang warna kuning, ya, teman-teman. Nah, yang itu, kita taruh di bawah, disesuaikan, ya, teman-teman. Itu elemennya kayak melambangkan si acaranya, gitu. Terus, ubah warnanya, disesuaikan dengan kode warna. Nah, udah jadi, teman-teman, dua halaman. Kalau udah, tinggal simpan, lalu klik dua halaman, lalu selesai, dan unduh, dan, udah selesai, ya, teman-teman. Semoga bermanfaat. Jangan lupa tonton video part satunya. Gitu aja video kali ini. Terima kasih bagi teman-teman yang udah nonton video aku. Jika video ini dirasa bermanfaat, boleh dong untuk like. Dan, bagi kalian yang belum subscribe, kalian bisa subscribe dulu untuk men-support channel ini. Jika ada pertanyaan atau ada hal-hal yang ingin ditanyakan ataupun ada request terkait tutorial desain selanjutnya, teman-teman bisa ketik aja di kolom komentar di bawah ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you! For your information, teman-teman bisa follow IG Kanvasi untuk mendapatkan inspirasi atau tutorial desain setiap harinya. Jadi, jangan lupa untuk follow! Sub indo by broth3rmax